Wali Kota Pontianak Universitas Sanjung Pura bersama dengan pemerintah Kota Pontianak melakukan peletakan batu pertama pembangunan Geraha Universitas Sanjung Pura oleh Wali Kota Pontianak, Sutarmiji, bertempat di kawasan Komplek Untan pada Selasa Siang. Wali Kota Pontianak, Sutarmiji, mengatakan Geraha Universitas Sanjung Pura yang akan dibangun ini dibantu dalam APBD Pemerintah Kota Pontianak hanya dalam pembangunan fisiknya saja, sedangkan peralatan di dalam Geraha tersebut diserahkan kepada Universitas Sanjung Pura untuk melengkapi keperluannya. Lebih lanjut ia menambahkan, pembangunan ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah Kota Pontianak dan Universitas Sanjung Pura dalam menata lahan yang ada di Kota Pontianak. Sementara itu, Rektor Universitas Sanjung Pura mengatakan Geraha Universitas Sanjung Pura yang telah diresmikan ini nantinya akan menjadi rektorat kedua serta tempat berkumpul dan berembuk dalam membahas hal-hal yang ada di kampus dan Kota Pontianak. Geraha Universitas Sanjung Pura yang biasa nanti akan kita sebut, kita kenal rektorat kedua, karena fasilitas ini akan menjadi fasilitas bersama untuk tempat kita berkumpul, berembuk, bermitting, berapat, dan segalanya yang berkaitan dengan kemaslahatan kampus untuk kemaslahatan kita semua yang ada di Kota Pontianak ini. Lebih lanjut ia menambahkan, Universitas Sanjung Pura selalu siap bersinergi dengan pemerintah Kota Pontianak dalam pembangunan dan penataan Kota Pontianak. Pembangunan Geraha Universitas Sanjung Pura yang menggunakan APBD Kota Pontianak ini menelan biaya sekitar 3,5 miliar rupiah, dibangun di atas lahan seluas 68 x 84 meter, dan ditargetkan selesai tahun ini.